kita belajarin nggak? mau kita coba mau ayo, senyum tiga nah, selain buat muka Kang ini juga bisa dimakan kan? tetap di Dr. Oz di Indonesia! yeay! they never let you go never let me down daerah Ciwidei Kabupaten Bandung terkenal dengan perkebunan tehnya yang indah hari ini saya bersama Dr. Oz Indonesia akan mengunjungi salah satu desa kecil di tengah perkebunan teh yang bernama Desa Cipangandek ya, pemirsa Dr. Oz Indonesia saya sekarang ada di Desa Cipangandek di Ciwidei desa ini terletak di antara perkebunan teh dan desa ini wow, pemandangannya luar biasa banget dan jangan harap anda bisa dapat sinyal HP di desa ini dan saya pengen banget ke sekolah tempat anak-anak dan saya pengen lihat mereka sedang ngapain sih kalau di jam-jam sekolah seperti ini tidak sampai setengah jam melewati perkebunan teh akhirnya saya tiba di Desa Cipangandek ya, pemirsa Dr. Oz Indonesia saya tadi ngelihat anak-anak lagi main mungkin mereka lagi istirahat ayo kita berikutin hai, halo adik-adik hai, hai sini, 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 sini tos, tos, tos ayo tos ini, ini lagi pada apa nih? main lagi main apa? ayo sepak bola sepak bola yang perempuannya pada main apa? ini, ini udah sampai ngos-ngosan gak bisa jawab nih gini, kalau mau makan nih cuci tangan gak setiap makan? cuci tahu caranya? tahu coba tunjukin sama om dokter gimana caranya coba ini kamu belum cuci tangan ini oke, coba saya mau lihat cuci tangannya gimana caranya? terus nah, sini, sini, sini kamu namanya siapa? Dea Dea, gimana caranya? om dokter mau lihat? iya 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 oke kamu om dokter mau lihat gimana caranya? sini sini coba om dokter mau lihat gimana caranya cuci tangan oke iya iya ternyata masih banyak yang belum tahu ya caranya cuci tangan ya iya dia udah hampir bener tadi jadi om dokter akan ajarin cuci tangan ya nanti kita cuci tangan rame-rame gimana? mau? mau oke oke sekarang om dokter mau langsung perhatikan ya kita langsung pakai air dan om dokter bawa peralatan untuk cuci tangan ya ada yang mau bantu gak om dokter ambil peralatannya? iya siapa siapa? ayo ayo kamu bertiga kamu sama kamu yang gede-gede aja ayo sini wah senangnya anak-anak ini antusias semuanya membantu saya mengambil peralatan cuci tangan siapa yang pengen dokter cuci tangannya? iya siapa? oke kamu ya ya sini ya jadi semua perhatikan gimana dokter ngebersihin tangannya nanti semua ikutin setelah ini semua cuci tangan sendiri ya iya sesuai dengan yang om dokter ajarin kamu namanya siapa? ajeng asmara oh ajeng asmara oke jadi yang dibutuhin itu adalah ini apa? air air sama sabun airnya harus bersih bersih dan mengalir pinter saya rasain oke nah ini pemirsa dokter Ous jadi kalau pemirsa pengen ngajarin anak-anak jangan langsung letakkan tangan seperti ini karena ini langsung akan mengotori semua bagian air ya ya buat anak-anak kalau kalian pakai gayung seperti ini jangan langsung masukin seperti ini karena airnya harus mengalir kalau kayak gini airnya kok? kotor jadi ajeng pertama gini dulu yang langkah kedua diselah-selah yang ketiga diginiin yang keempat dikunci seperti ini habis itu diginiin tangan kiri di atas lapak tangan-kanan diputer-puter ya lagi gantian kemudian oke terus di jelas oke gimana adek-adek udah faham? adek mau coba? adek mau coba? ayo sini coba antri ya mirsa mirsa dokter os kita memang harus mengajari anak-anak cara mencuci tangan yang benar sejak dini ya karena kebersihan dimulai dari mencuci tangan agar terhindar dari berbagai penyakit tahapannya juga gampang diingat pertama basahi tangan beri sabun gosok-gosokkan antar kedua telapak tangan antar selah-selah jari bergantian masing-masing ibu jari lalu putar ujung-ujung jari ke telapak tangan bergantian dan terakhir bilas dengan air hingga bersih yang laki-laki mana yang laki-laki ayo maju sini ayo jangan mau kalah dari perempuan wah anak-anak ini cepat belajar semuanya mereka gak terlihat kesulitan melakukan step by step cara mencuci tangan yang saya ajarkan semuanya pun semangat dan bersabar menunggu giliran cuci tangan jadi semua adik-adik udah ngerti ya cara cuci tangan? udah udah cara cuci tangan udah ngerti terus kapan cuci tangan adik-adik harus cuci tangan? sebelum makan sebelum makan terus sebelum tidur terus setelah makan ya setelah makan juga bisa terus ada lagi nih yang satu yang paling penting contohnya megang U megang uang kertas uang koin itu kan pasti kotor karena dari tangan yang lain megang barang-barang yang kotor itu langsung segera cuci tangan karena apa? karena kalau adik-adik gak cuci tangan terus adik-adik makan dan masuk sesuatu ke mulut adik-adik bisa sakit bisa sakit adik-adik kan udah cuci tangan dokter mau periksa ini tangannya udah bersih apa belum nih? kira-kira udah bersih belum? udah yakin? yakin om dokter piksa ya? iya iya oke ini tangannya udah bersih ya tangannya udah bersih tapi kuku kotor ya kukunya masih kotor nih mana nih yang lain? nah tangannya udah bersih tapi kukunya masih kotor tangan sebelah nih liat nih ini sama ini sama katanya gak apa-apa kalau sama gitu ya ini nah ini bersih nih kukunya nih ini bersih nih liat nih bersih ya jadi adik-adik juga harus jaga kebersihan ku kuku kuku mana? nih oke ini juga kotor nih kukunya nih kotor nih ini yang perempuan-perempuan nih yang ceye-ceye nih mana? kamu? kamu? liat kukunya nah ini kukunya bersih nih liat nih ini bersih ya ini juga bersih wah ceye-ceye nya pinter-pinter nih adik-adiknya bersih pada bersih kukunya ini juga bersih ini bersih kamu? nah ini juga kotor kebanyakan laki-laki main kotor suka main misalnya ya ya kamu? ya ini ada kotornya nih om dokter dapat nih liat nih kamu udah cuci tangan belum? tadi? udah cuci tangan? udah cuci tangan nanti kukunya juga harus dijaga ya disini om dokter liat nah ini bersih nah penirsa dokter Os ternyata anak-anak disini mereka udah cuci tangan tangan mereka bersih tapi setelah cuci tangan ternyata keliatan bahwa ternyata kuku mereka juga kotor kotor mau gak om dokter ajarin cara potong? potong mau gak om dokter bawa perlahatan ya loh? mau? jadi om dokter ajarin cara potong dan cara ngebersihin kuku bagaimana cara memotong kuku yang benar untuk anak-anak? simak informasinya sesaat lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax